Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya Kita hari ini dalam kondisi sehat walafiat Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 tentang perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Sebelum kita memasuki pembelajaran Seperti biasa Silakan KM Siti untuk memimpin doa sebelum belajar Terima kasih ya untuk Siti KM kelas 7H yang sudah memimpin doa teman-temannya Silakan kalian ketik nama berikut nomor absen Kirimkan melalui grup WA mata pelajaran PPKN Sebelum kita melangkah ke materi yang baru Ibu mengingatkan kembali pembelajaran minggu kemarin Yaitu tentang aturan dalam kehidupan atau yang disebut dengan norma Masih mengingat pelajaran minggu kemarin Untuk pembelajaran hari ini tentang Undang-Undang Dasar bagaimana proses perumusannya Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah konstitusi tertinggi dalam negara kita Atau disebut sebagai hukum dasar tertinggi Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini Kalian dapat mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Ada pun manfaatnya setelah kalian belajar pada pertemuan ini Kalian bisa tahu bagaimana proses sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Kemudian tahu siapa tokoh-tokoh yang merumuskan Undang-Undang Dasar Dan lain sebagainya Nah, penilaiannya akan Ibu nilai dari tiga poin Yang pertama penilaian sikap Penilaian pengetahuan Dan penilaian keterampilan Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan materi tentang Materi bab tiga Silahkan kalian simak Konstitusi atau Undang-Undang Dasar di negara kita Konstitusi itu terbagi menjadi dua Ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis Kemudian fungsi konstitusi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan Agar tidak sewenang-wenang Kemudian kedudukan konstitusi Sebagai hukum tertinggi atau paling tinggi Yang sifatnya fundamental Sehingga Undang-Undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Nah, ini adalah proses perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pada tanggal 10 sampai 16 Juli tahun 1945 yang dirumuskan oleh Badan BPUPKI Nah, ini adalah sidang pada tanggal 13 Juli membahas tentang lambang negara Negara kesatuan, kemudian sebutan NPR dan panitia penghalus bahasa Selanjutnya, sidang pada tanggal 14 Juli BPUPKI membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan Ya, ada panitia perancang Undang-Undang yang nantinya menghasilkan pasal-pasal Rancangan Undang-Undang Dasar yang berjumlah 42 pasal Selanjutnya, di sidang tanggal 15 Juli Ya, ada pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Dan pada akhirnya, pada tanggal 16 Juli Naskah Undang-Undang Dasar diterima dan diakui secara sepakat oleh seluruh peserta sidang BPUPKI Nah, ini adalah naskah Undang-Undang Dasar Itu adalah materi kita hari ini Ibu share, ya Silahkan kalian diskusikan Dari tadi, kemudian Nanti kita diskusikan secara kelompok-kelompoknya yang sudah Ibu bagi kemarin Ya, Ibu kasih waktu 5 menit Ya, silahkan kalian diskusi Sudah 5 menit ya, anak-anak Silahkan, hari ini Kita langsung presentasi Untuk kelompok 1, silahkan Presentasikan hasil diskusinya Kelompoknya Siti Suaranya, nak Suaranya yang agak keras Suaranya Tanggal 13 Juli 19 1945 Menyepakati tentang Satu, kelompok negara-negara Tua, negara kesatuan Tiga, seputar NPR Empat, padidia penghalus bahasa Kita sudah presentasi Silahkan, kalau ada kelompok lain yang mau menanggapi Silahkan Sekarang kita mengambil kesimpulan Dari Pembelajaran hari ini Ya Kita hari ini belajar tentang Perumusan Undang-Undang Dasar Ya Kesimpulan hari ini Undang-Undang Dasar dirumuskan pada tanggal Sepuluh Sampai dengan Enam belas Juli tahun Tahun berapa 1945 Ya Kemudian Tokohnya siapa saja Ada insinyur Sukar Sukarno Kemudian ada siapa lagi Supo Supom Supomo Ya Nah Apa manfaat pelajaran yang bisa kita ambil hari ini Ya Yang pertama Kalian bisa tahu tentang Sejarah Perumusan Perumusan apa Undang-Undang Dasar Kemudian yang kedua Mengetahui Tokoh-tokoh Perumus Undang-Undang Dasar Ya Bagus Ya Nah Jika ada Yang belum kalian pahami Silahkan kalian Kirimkan pertanyaan-pertanyaan Melalui WA Group Ya Nanti kita bahas disitu Ya Ada yang mau ditanyakan Untuk pembelajaran minggu depan Silahkan kalian Baca Tentang Pengesahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Untuk pertemuan kali ini Ya Ibu cukupkan sampai disini Silahkan KM untuk memimpin doa penutup Sebelum ibu akhiri Pembelajaran kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Ya Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton